Balik lagi sama gue adek koer, Niawan Kali ini, masih sama seperti yang waktu itu Hari ini kita akan belajar memakai pisau Dan gue akan ngajarin gimana caranya Motong berbagai macam jenis yang sebenernya ada di kehidupan seorang chef Kayak Batone, Julien, Fai Julien, Bruno Wak, Dice, Mol Dice, Big Dice Semuanya gue akan ngajarin hari ini Dan gimana caranya pake pisau yang bener Supaya kalian gak celaka Dan banyak kan dari kalian kayak Ah, aduh, celaka, aduh, sakit, gitu Nah, hari ini tidak akan ada, oke? Oke, gimana, 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 ya pokoknya gimana, gimana, gimana Let's go Yang pertama gue akan ngajarin gimana caranya memegang pisau Pisau itu harus megangnya kayak gini Tumpuannya yang ini Tumpuannya yang ini harus ada di sini Harusnya di sini kalian nih Yang jelek gitu Harusnya di sini kalian Jadi, kalian bisa megang pisaunya gini Jangan gini Jangan gini, kalau gini Dia gampang gerak-gerak tuh Kalian gak bisa kontrol pisaunya mau kemana Tapi kalau kayak gini Dia akan lurus pakem tuh Tangan kirinya Kalian harus begini Tungit tangan Begini Yang paling maju di depan itu ini Jadi, kalian mau motong segimanapun tuh Kalian nanti tinggal mundur Tidak akan kena potong Orang motong begini ini paling bahaya Nanti kalian bisa keiris gini nih Tuh, bisa keiris kayak gini Bahaya banget Jadi, selalu tempuannya tuh di sini Tuh, makannya kalau jadi orang masak tuh Biasanya tuh, dadas Tuh, dadas Dadas tuh apa ya Terkikis Jadi, soalnya gini-gini terus Gesek-gesek terus sama pisau Oke, gue akan ajarin Kita potong Atas Kita potong bawah Nah, pisau-pisau yang gue pake hari ini Itu gue beli di Sinsay.id Ini pisau Jepang yang harganya 500-600 ribu Cucomeong Nah, murah Dan disana ada beberapa macam Yang dari yang paling murah Dan paling mahal Dan semua ada batu-batu asar disana Dan Gue akan bikin Giveaway atau Mini kompetisi Share-sharenya gue akan tulis di bawah Jadi Gue akan Bikin kompetisi Untuk kalian memotong satu wortel ini Menjadi beberapa potongan Yang nanti gue akan jelasin Di akhir video Dan Kompetisinya Giveaway-nya ini Kalian akan mendapatkan Satu buah pisau cantik Dari Babang Jensei Kalian enak ya Gratis ya Dikasih ya Saya beli Gitu Kalian akan mendapatkan pisau yang cantik ini Akan dibagi secara gratis Tapi kalian harus berkompetisi dulu Hidupkan banyak kompetisi Bos Nah ini Terus dibagi dua Bosku Oke Pas dulu Kita tidak mau bagian yang jelek Oke Ini bagian yang putih Ini bagian batangnya ya Yang belakang Ini Sambil dengan bagian yang ini Nah yang ini Bagian depannya yang sini Nah kita akan memotong dari bagian yang sini Yang batang belakangnya biarin Ini cara kalian dice Yang kecil-kecil Kalau buat numis Gue pakai pisau yang lebih kecil Bermuna dari sini Potong Potong Tapi jangan sampai Ujungnya Jangan sampai putus Kalau kalian mau semakin kecil Bawang bombaynya Potonglah semakin Tipis Yang kalian bisa Semakin Jaraknya semakin pendek Tuh Sudah Dari sini Tangan Ingat tangan Tangan atas Potong Bawah Kita potong tiga bagian Hati-hati jempol Karena disini sangat riskan jempol kena Oke Oke Seatasnya Oke Sudah ada yang kepotong dikit Gak apa-apa Dari sini Kita baru akan Potong Setipis yang kalian bisa Cakep Ini bagian ininya Bisa dipakai Tetap tuh Cakep kan Tanpa kalian harus bingung-bingung lagi Harus gimana Nah ini yang kedua Kalau kalian mau bikin Slice bawang bombay Sama halnya Nanti gak slice aja Pelan-pelan Kalau kalian belum jago Pelan-pelan Ini tipe yang tipis Oke Setipis yang kalian bisa Kalau kalian mau numis Sudah See Lihat Lihat tipis kan Sampai bening Nah kalau kalian mau yang lebih gede Gak apa-apa Tinggal dipotong Tuh Jadi bawang bombay Jadi bawang bombay yang lebih gede Tuh Tuh Kalau pisaunya enak ya Kalau pisaunya bagus Potong kayak gini tuh gampang Gak susah Gak repot Gak usah butuh effort Terlalu banyak Sekarang kita akan move ke Wortel Wortel Gue dapet yang besar Nah Kompetisi memasak Salah Kompetisi memotong Yang akan kalian lakukan adalah Menggunakan satu wortelnya Nih Kalian harus ngikutin Halo teman-teman Sebelum lanjut nonton videonya Kasih like dulu ya Kalau kalian memang suka sama videonya Dan dukung channel ini Dengan cara subscribe Yang udah subscribe Gua doain Pasti cepet kayak Hahaha Thank you Nah wortel ini Kita akan kupas dulu Ini contohnya Potong ujungnya Potong bawahnya Berdiriin Potong bawahnya nih Supaya buat menjadi dasar Supaya wortelnya gak gerak-gerak Gak goyang kan Dari sini Potong trimming Ini namanya Kita akan buat Fine julienne Setipis mungkin Yang kalian bisa Oke Dari sini This is called Fine julienne Potong setipis mungkin Potong setipis mungkin Yang kalian bisa Ingat biasa Gak perlu terlalu cepat This is called fine julienne Tipis Satu ukuran Sama Dari sini Kita akan bikin Brunua Nah kompetisinya Itu kalian hanya bikin Dua Fine brunua Dan fine julienne That's all Brunua itu apa? Dice paling kecil Nah ini Kita akan bikin Julienne Kalau tadi kan Fine julienne Ini julienne biasa Jadi potongan disini Lebih tebal Oke kawan Sudah Karena kita mengejar Kesempurnaan Kita trimming Ini julienne Ini julienne Oke Oke kita akan buat Tadi kan fine brunua Kita akan bikin Brunua Yang kecil-kecil tadi Fine brunua Kita akan sekarang membuat Ini namanya brunua Potongan dice Yang kecil Kalau tadi Potongan dice Yang fine Oke Sekarang kita akan buat Namanya batonet Batonet itu kayak Matte stick Kayak stick Lebih gede Daripada yang Julienne tadi Potongannya kan lebih tebal Kawan Oke Kita trimming Supaya rapi Trimming sedikit lagi Oke ini batonet Teman Kita bikin sama ukurannya Nah Sekarang Kita bikin dice Rapihin Potongnya rapi Fine brunua Brunua Small dice Fine julienne Julienne Batonet Ini slice Biasa Bawang bombay Nah ini brunua Bawang bombay Atau chop bawang bombay Udah gitu doang That's it Nah Untuk si Kompetisi Potong pemotong ini Kalian cukup membuat Video selama mungkin 30 detik aja cukup Pokoknya yang bisa kalian upload di instagram Gak usah Berarti maksimal tuh 60 detik 60 detiknya dari instagram Tag ke gua Sama ke Sitsay.id Nah kalian bikin yang namanya Nih Julienne Kalian bikin dari wortel Dari wortel begini Dan ke fine brunua Nanti gue mau liat Se fine apa Kah kalian bisa memotong ini Dan kalian Nanti Akan dipilih Sesuai dengan Keterampilan kalian Dan Bagusnya video Dan bagusnya Next skill kalian Kalian akan mendapatkan Pisau ini Kalian akan mendapatkan Satu buah pisau yang cantik Santoku Dari Sinsay.id Kalian mau belanja pisau Ada di bawah juga linknya Atau di instagramnya Kalian tinggal scroll-scroll Sweet Sweet Kalian bisa scroll-scroll Instagramnya Banyak pisau-pisau disana Jadi kalian bisa Berkreasi Atau kalian memang suka Kayak Masa pisau Terus kalian Eh dia juga ada jual ini nih This is called Tweezer Tweezer itu pencapit Buat kalian plating Jadi dia ada 3 macam juga Banyak nih Lengkap banget bahannya Jadi Dan menurut gue Nggak terlalu mahal Untuk setara Pisau-pisau Atau alat-alat Jepang Menurut gue Jadi cukup worth it Dan dia lagi bagi-bagi Satu buah pisau Tapi kalian harus susah dulu Oke Nih 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 Syaratan ketuaannya Gue akan tulis di bawah Atau gue akan nanti post di instagram gue Oke Sepertinya itu doang Itu basicnya Dan kalian kalau suka konten gue yang kayak gini Gue rencananya akan bikin konten Seperti apa yang gue dapet Pas gue kuliah di Malaysia Jadi kalau kalian mau Kalian komen yang banyak Dan like Dan like yang banyak video ini Jadi nanti gue akan pertimbangkan Gue akan ngajarin Nggak semuanya Gitu Dari Ngeupas Ngeupas pula Dari filleting ayam Filleting ikan Kambing Lemrek Semuanya lah Pokoknya basic-basic yang pernah gue dapet Gue akan share ke kalian Tapi gue liat dari respon feedback kalian dulu Oke Sepertinya itu doang Jadi jangan lupa Buat orang-orang Atau buat teman-teman yang Mau ikut Bukan giveaway sih Lebih ke arah kompetisi Memotong Dari sensei Kalian tinggal ikutin Cara-caranya aja Seperti itu Oke Dan Jangan lewatkan kesempatan ini Karena pisau ini bagus Oke Yang terpenting Jangan lupa nonton video lainnya I'll see you guys on whatever next video Dah Jangan lupa like